Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai pembelajaran pada bagi hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Silahkan kepada ketua kelas memimpin berdoa Ya baik bagaimana kabarnya bagi hari ini anak-anak Sebelumnya Ibu Presiden dulu ya Asil, Iis, Nofian Baik Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir semua Sekarang yang mau tanya dulu Minggu kemarin kita membahas tentang apa ya Ada yang masih ingat? Kato Haro Iya kato Haro itu apa artinya? Bersuji Baik hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin Yaitu pengertian najis dan hadas Apa itu najis? Baik Najis itu kotor Iya najis itu kotor Selain itu? Mbak Hasil Iya betul sekali Jadi najis itu suatu benda yang kotor yang menyebabkan tidak sahnya dalam beribadah Selanjutnya hadas Hadas itu apa? Mbak Hasil Kotoran Iya kotoran Jadi hadas itu artinya keadaan tidak suci Saat kita akan beribadah jadi tidak sah itu hadas Selanjutnya macam-macam najis Masa-macam najis itu ada berapa Mbak Nofian? Tiga Iya apa saja? Najis muhafafa Sesuatu 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 Iya Najis itu ada tiga Najis muhafafa Mutawasito Dan muhafado Yang pertama muhafafa Contohnya seperti Air kencing anak laki-laki yang berumur 2 tahun Yang belum berumur 2 tahun Dan masih menyusuk kepada ibunya Cara mencucikannya dengan cara kita memercikan air ke najis tersebut Yang kedua Najis mutawasito Contohnya apa Mbak Hasil? Ya contohnya seperti bangkai binatang, darah, nanah Cara mencucikannya dengan cara kita menyiram dengan air sampai dengan bau bentuk warnanya hilang Yang ketiga Najis muhafado Apa itu Najis muhafado Mbak Ih? Najis itu berat Contohnya seperti Air liur anjing Ya betul sekali Seperti kita terkena air liur anjing Cara mencucikannya yaitu dengan cara kita menyiram dengan air sebanyak 7 kali Dan diantaranya kita menggunakan tanah atau debu yang suci Selanjutnya macam-macam hadas Bagi-bagi menjadi berapa? Ya apa saja? Hadas kecil dan hadas besar Ya yang pertama hadas kecil Apa itu hadas kecil? Koto-kotoan yang harus dibersihkan dengan berbudu Ya betul sekali Keadaan seseorang dengan keadaan seseorang tidak suci yang mengharuskan seseorang berbudu atau tayamum Yang termasuk hadas kecil itu apa saja? Betul Ya betul Keluarnya sesuatu dari Luar tubang, bubur dan dubur Apalagi Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahrumnya Lalu hilang akal Selanjutnya hadas besar Apa itu hadas besar Mbak Ih? Hadas besar Kota-kotaan yang harus dibengarkan adalah cara menjelaskan Iya betul sekali Keadaan seseorang yang tidak suci Yang mengharuskan kita harus mandi wajib atau mandi besar Contohnya seperti head, nifas dan lain-lain Sampai disini apakah ada pertanyaan? Baik Ibu akan bertanya Tadi macam-macam Najib apa saja? Ya betul sekali Lalu macam-macam hadas Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini Apakah ada yang ditanyakan? Ya baik Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah 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 Baik kurang lebihnya Ibu mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat pagi semua Selamat pagi semua Selamat menikmati 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 Semua yang ada di bumi ini Baik yang nyata Yang terlihat maupun yang tidak terlihat Untuk yang Allah hadir Itu Allah itu mengatasi Jadi Allah menciptakan kita Itu sudah Secara tepat sasaran Untuk yang ketiga itu Asameng, itu maha mendengar Jadi Allah itu maha mendengar semuanya Baik yang terucap maupun yang tidak terucap Dan yang terakhir itu Al-Basir, maha melihat Allah itu maha melihat Baik sekecil apapun Allah itu melihat Selanjutnya Setelah mempelajari Iman kepada Allah ini Kita mempunyai hikmah Ada yang mempunyai pendapat Apa sih hikmah Dari kita Mengimani adanya Allah Ada yang tahu tidak? Ya, apa mas? Ya Ya, betul Ada lagi? Ya Ya, betul Ya, betul Semuanya betul ya Setelah itu Setelah itu ibu mau Merakung ya Jadi Iman kepada Allah itu Meyakini dengan sepenuh hati Bahwa Allah itu ada Terus Ada empat musnah yang Kita belajar di pada Pagi hari ini Yaitu Al-Alim, Al-Habir, Asamil, dan Al-Basir Ya, sekian dari ibu Apa ada yang mau ditanyakan? Belum ya, sudah paham ya Sudah akhir kata dari ibu Semoga Pelajaran pada bagian hari ini Bermanfaat untuk kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayolah Bajeting 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabarnya anak-anak? Alhamdulillah selamat pagi ya Pada pagi hari ini kita sempat kita belajar Tentang azan Sebelum kita mempelajari kita berdoa dulu ya Pada ketua kelas Silahkan Baik Setelah kita berdoa kita aksin dulu ya Baik Pertama Ahmad Asyil Baik hari ini Datang semua ya Baik Langsung kita masuk Materi azan ya Baik Apa sih azan? Iya betul Azan adalah panggilan Pemberitahuan atau seruan Menurut istilah azan adalah pemberitahuan Bahwa waktu itu sudah ditibak Baik Orang Orang yang memandangkan azan disebut Mu'azin Terus orang yang mendengarkan azan itu disebut Mustahmi Baik Azan dimulai Disyariatkan pada tahun ke-1 Hijriah Iya Beliau adalah Sahabat Nabi Yang pertama Orang yang suara merdu Ialah siapa yang tahu? Sahabat kita Terus ketentuan azan Sunnah Bagi Mu'azin Yang pertama Pertama azan dengan berberdiri Ya sunnah Yang kedua azan dengan menghadap ke kibla Yang ketiga Menyambung dua kalimat terkebir Iya Yang keempat Menoleh kepala ke kanan Yang kelima Menoleh kepala ke kiri Iya Yang keenam Memasukkan jari ke telinga Yang ketujuh Memandangkan azan dalam suci Yang ke delapan Dikumadangkan dengan suara yang bagus Iya Baik Ketentuan azan Syarat dikumadangkan azan Satu Sunnah masuk waktu solat Yang kedua Dikumadangkan dengan bahasa Arab Yang ketiga Lafaz azan Diucapkan dengan urut Yang keempat Lafaz azan Diucapkan dengan bersambung Baik Kita Kita akan lafalkan azan Dengan bapak dulu ya Oke Allah akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Semua itu dua-dua semua Ya 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 Al-Fatihah 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 Selamat pagi Al-Fatihah 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 kitab Allah nah iman sendiri itu artinya yakin atau secara istilah iman berarti meyakini dalam hati menyatakan analisan dan mengamalkan dengan perbuatan kemudian apa sih definisi iman kepada kitab-kitab Allah ada yang udah baca belum ya oke jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti yakin atau percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul sebagai pendokman hidup bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nah kemudian ada berapa sih kitab-kitab Allah yang wajib biak ini ya betul yang pertama yaitu kitab Zabur kedua kitab Taurat ketiga kitab Injil dan yang terakhir apa ya Al-Quran kitab-kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada data pada abad ke-10 sebelum masehi menggunakan bahasa kiti di dalam kitab Zabur ini terdapat nasihat doa hikmah dan puji-pujian pada Allah kemudian yang kedua yang kedua itu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-12 sebelum masehi kitab Taurat ini diturunkan di bukit Sinai menggunakan bahasa ibrani di dalam kitab Taurat terdapat 10 isi pokok yang dikenal dengan the Ten Commandments kemudian yang ketiga kitab Injil kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi siapa? Isai ya betul sebenarnya Nabi Isa alaihi salam di dalam kitab Injil ini terdapat beberapa isi pokok yang pertama yaitu perintah untuk mengesahkan Allah yang kedua membenarkan adanya kitab Taurat kemudian yang ketiga menghapus beberapa hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan yang terakhir adalah menjelaskan atau membenarkan akan adanya Rasul yang terakhir setelah Nabi Isa yaitu Rasulullah kemudian yang keempat yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur pada abad ke 7 Masehi Al-Quran memiliki keistimewaan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya sampai-sampai sudah paham apa belum ya? paham oke kemudian ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok nanti kalian mendiskusikan kitab-kitab yang sudah ibu ajarkan kami memberi waktu selama 30 detik ya apakah sudah selesai? selesai oke sekarang perkembang maju ya silahkan maju terima kasih terima kasih oke oke terima kasih ya berarti sudah paham semuanya ya selalu oke jadi pada pembelajaran pagi hari ini kita sudah membahas tentang definisi dari iman pada kitab-kitab Allah dan nama kitab-kitab Allah ibu rasa untuk pembelajaran pagi hari ini ibu cukupkan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ok ndak aku lupa jelasin ya mau ini ya entah Oke Udah ya? Disini gapapa Ini udah nyala? Udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya gimana kabarnya hari ini semuanya? Amin Alhamdulillah Sebelum mulai pembelajaran Minta tolong untuk tua kelas memimpin doa terlebih dahulu Terima kasih Hari ini wabsen dulu ya Asil Elja Wilja Ya berarti beraka semuanya ya Oke Minggu kemarin kita belajar terkait iman kepada Halo Bukan Iman kepada nabi dan rosul Kita belajar terkait ada apa aja ya Sifat wajib Sifat mustahil Sifat jais Perbedaan nabi dan rosul Dan hikmahnya ya Hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin tetapi hari ini kita akan bermain dan belajar Ibu punya permainan tapi sebelumnya ibu bagi dulu kalian ke 3 kelompok Ada kelompok satu ini ya Kelompok dua Kelompok tiga ini Jadi permainan itu ada dua yang pertama itu word search puzzle Nanti kalian itu mencari nama-nama nabi di dalam ini Yang kedua ada namanya jellyfish question Disini ada pertanyaan Nanti setiap kelompok itu mengambil 5 pertanyaan Yang warna merah 2 Yang warna kuning 2 Yang warna kuning 2 Yang biru 1 Dan nanti ibu bagikan lembar kerja untuk setiap kelompoknya ya Sampai sini ada yang ditanyakan enggak Nah nanti Untuk satu anak itu mencari nama-nama nabi dan rosul Satu anak lagi mengambil 5 pertanyaan di jellyfish question Dan yang satunya lagi itu nanti mencatat Begitu? Oke sekarang langsung ke kelompok satu maju Oke sekarang langsung ke kelompok satu maju Kelompok satu maju Kelompok satu ya Ini cari dulu Ini cari dulu Ini cari dulu Dalam waktu 5 titik Satu Dua Tiga Empat Lima Udah belum? Udah belum? Udah berapa itu? Lima ya Terus satu anak lagi dari kelompok satu maju Untuk mengambil pertanyaan Yang merah ambil dua Yang kuning dua Yang biru satu Yang merah dua Terserah Kuningnya dua Birunya satu Kelompok dua Kelompok dua Ini lembar kerjinya ya Ditulis disini Kelompok dua Lima titik Eh satu lagi langsung aja Langsung Cari lima ya mbak Cari lima nama nabi Yang mana bu Ini dua Dua Satu Terserah pilih yang mana Sudah Langsung dikerjain ya sama temen yang satu Sudah berapa mbak? Sudah? Satu lagi Lima Ya Kelompok tiga Dua anak Lima ya Tadi dapetnya nabi apa aja ditulis ya Nabi yang diciptakan secara langsung Diciptakan secara langsung Ambil yang kuning dua 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 Ini ya? Ya Satu lagi ya Merahnya dua Merahnya dua Birunya satu Langsung dikerjain ya di lembar jawab Udah berapa mas? Lima Oke nanti dikerjain ya di lembar jawab Ibu kasih waktu sepuluh menit buat mengerjakan Udah Udah enggak? Terima kasih Gimana? Ada yang selesai? Ada yang selesai? Enggak? Enggak ada? Dijawab Dijawab Gampang kan? Dijawab ya Gimana mas? Sudah 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 Lumpu 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 Tidak Tidak Lumpu Tidak Lumpu Lumpu Ucapan, prilaku dan segala ketama Rasul disebut Hadis Kejadian luar biasa yang diterima seorang Nabi dan Rasul disebut Bukjizat Nabi yang tidak mempan terbakar Nabi Sima'il Nabi yang dihadapkan dengan kaum yang terkena azab Allah Karena mencintai sesama jenis kaum-kaum Sodom Ya betul Nih, jelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah Iman percaya kepada Nabi dan Rasul Iya, maknanya apa? Maknanya mempercayai adanya Nabi dan Muzizat Iya Betul semua gak? Betul Oke, hari ini kita belajar sampai situ dulu ya Untuk kerja keras kalian Ucapkan terima kasih untuk hari ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat師 Ayo selalu lupa Ayo selalu pas Saya jebat suaranya masuk sebelumnya ya aku ngomong ini nyalakan ya ini ya enggak bentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sebelum mulai pembelajaran silahkan ketua kelas memulai doa terlebih dahulu selamat pagi anak-anak selamat pagi anak-anak bagaimana gambarnya hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aurora oke pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang munum mati dan tan tan nah sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai mim mati nah hukum mim mati ada tiga ada tiga macam yaitu iba syafawi izah syafawi izah syafawi dan izgo mimi atau izgo mutama silein nah ihfa syafawi itu hurufnya ada satu yaitu apa bila ada mim mati bertemu dengan huruf Dan dibacanya secara samar-samar dan mendengung Yang kedua yaitu Idhar Syafawi Apabila ada mimati bertemu dengan huruf selain mim dan ba Huruf selain mim dan ba kayak apa aja? Alif, ta, jim, dan seterusnya Nah yang ketiga yaitu Idhar Syafawi Dibacanya samar-samar dan mendengung Yaitu apabila ada mati bertemu dengan mim Nah contohnya disini ada Idhar Syafawi Baca bareng-bareng Nah ini ada tanda merah berarti mimati bertemu apa huruf? Ba Itu namanya ifah? Idhar Syafawi Nah yang kedua disini ada contoh Idhar Syafawi Baca bareng-bareng A-layim wa-la-hum Itu ada mimati bertemu dengan huruf? Wa-wu Dan yang sebelahnya yaitu ada idharung utama selain Bacaannya coba dibaca bareng-bareng lagi A-layim wa-mu-soda Mimati bertemu dengan huruf? Sampai disini ada yang ditanyakan? Sudah berarti semua nih? Sudah berarti Oke berarti sekarang ibu akan meminta tiga anak ya Mengambil tupon undian Silahkan Mbak Asil Mas Ahmad sama Aurora Maju Yuk diambil Udiannya Yuk berapa-berapa itu? Satu Nah yuk dipilih yang plotnya Disitu nanti ada isi pertanyaan Kalian bisa jawab ya Silahkan disini baris Dari yang dian-dian nomor satu Sebutkan eh Itu dulu pertanyaannya apa? Pertanyaannya Jelaskan apa itu Iva Syawawi Jawabannya Apabila ada Mati atau sukun Bertemu dengan huruf? Baca sama marga dan menunggu Yeay teman-teman buat Mbak Asil Betul ya itu namanya Iva Syawawi Silahkan yang nomor dua Dua Mas Ahmad Ini Al-Quran-nya Udah wudu Udah wudu tadi abis sholatul Ini di surat Al-Quran Ayat 22 Tulisannya Punyinya Wawamalhummin Nasir Masya Allah Itu apa? Bertemu apa? Mati bertemu apa? Mati bertemu apa? Ya Namanya Yudin Humi Ya betul Betul Itu merupakan Ilhar Syawawi Ya Teman-teman buat semuanya Silahkan duduk Ya Sama-sama Nah Jadi itu ya teman-teman Anak-anak Itu namanya Hukum bacaan mati Adati Tiga Yang pertama Iva Syawawi Ibn Har Syawawi Dan Igo utama Silahin Nah silahkan kalian bisa belajar di rumah Dan dipraktikannya ya dalam membaca Al-Quran Agar membaca Al-Quran-nya bisa baik dan benar Pembelajaran sekolahnya itu pembelajaran apa ya? Abis ini pembelajaran apa? Indonesia Matematika Matematika apa Indonesia? Matematika Matematika Oke Semangat ya buat nanti Ya Mungkin cukup sekian Mari kita tutup Dengan bacaan hal-hal-hal bersama-sama Kurang lebihnya maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini siapa? Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak-anak hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum mulai pembelajaran Bu Guru minta tolong pada kelas untuk pimpin doa Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Kita presensi seluruh-selur lebih jauh ya Hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada hari akhir Nah disini ada yang tau enggak si iman pada hari akhir itu rukun iman yang berapa coba tunjukkan Oke baik is oke jadi rukun iman kelima Jadi apa sih artinya iman kepada hari akhir Jadi iman kepada hari akhir itu kita meyakini bahwa akan datang hari akhir Dimana pada saat itu semua makhluknya ada di bumi dan alam semesta ini akan hancur atas kehendak Allah SWT Nah untuk kapan sih terjeje dari akhir itu tidak ada yang menantangnya ya Jadi kita harus bersiap-siap dari sekarang Yaitu dengan taat beribadah Melakukan hal-hal baik dan kebaikan lainnya Nah disini Bu Guru akan membagi menjadi tiga kelompok ya Nah ibu membagikan LKPD terlebih dahulu Oke Nah masing-masing kelompok sudah dapat LKPD ya Oke Ibu akan beri waktu dua menit ya untuk mengerjakan LKPD tersebut Ayo Sudah jadi apa belum? Belum Oke Kelompok satu jangan disisik ya Kerjakan ya Oke Kondusif ya Apakah sudah? Sudah Oke Kelompok satu bisa maju terlebih dahulu ya Perwakilan satu anak saja Berapa menit? Sudah sudah menit Oke Bisa dibacakan? Bisa dibacakan? Ya Kiamat Subro merupakan Kiamat Kecil Alatuh kehancurannya Kiamat Kecil dari alam serta Tanda-tanda Kiamat Subro yang pertama Kuguna Maletus Bagi kebakan hutan Tanah Langsung Oke Beri-beri tanda untuk Mbak Suratil ya Jadi Benar ya Apa tadi? Kiamat Subro apa? Kiamat Kecil Oke Kiamat Subro bisa maju ke depan Kiamat Subro merupakan kiamat besar Yaitu hancurnya alam semesta Kemudian tanda-tandanya itu Matahari terdiri dari barat Terus munculnya Dajjal Sama keluarnya Yakjud dan Makjud Betul-betul ya Betul-betul ya Tumpuk tangan Luka Baikus Nah yang selanjutnya Kampung 3 Hikmah Hikmah berhimpuan kepada hari akhir Yang tidak Yaitu Menjadikan manusia rajin baga Mendorong manusia berkeluar kebaik Menjaga diri dari perbuatan sanjata dan maksiat Oke Betul ya teman-teman Oke beri tanda-tanda Bawuja Nah Nah Jadi setelah kita mempelajari tentang hari akhir Selanjutnya itu ada tahapan selanjutnya Yaitu Kehidupan di alam akhirat Ada beberapa proses ya Kita sekarang di mana? Di dunia Nanti setelah itu kita akan meninggal Nah Setelah meninggal kita di dalam kubur Nanti Kita menunggu dulu sampai Tiupan trompet Salah yang pertama itu akan menghancurkan bumi dan isinya Setelah itu Setelah Trompet salakala pertama Nanti akan ada susulan lagi Salah yang kedua itu akan membangkitkan semua orang yang ada di wakuban ini Jadi zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad semua Selanjutnya kita akan digumpulkan di pacar masyar Di mana seluruh manusia akan berhubung disitu untuk Untuk Amal mereka Untuk Mempertahankan amal-amal yang telah mereka perbuat di dunia Nanti bertemu dengan Rasulullah bagi para pengikutnya Terus nanti ada hari hisap Di hisap nanti ada pembagian buku catatan amal Terus nanti ada hari perhitungan Di mana disini ditimbang amalnya ditimbang saldi Tak itu amal buruk ataupun amal baik Selanjutnya bagi para pengikut Rasulullah akan diberi privilege itu Untuk mendapat air di telaga Rasulullah atau telaga kausan Selanjutnya kita akan berjalan di atas jembatan sirotong mustakin Dan itu penentuan kita akan masuk juga Jadi seperti itu ya pelajaran pada hari ini Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika belum Duduknya yang rapi ya Sebenarnya kita berdoa Oke Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini Kita ucapkan dalam bersama-sama ya Alhamdulillah Jangan lupa dikerjakan Oh iya Terakhir tugasnya jangan lupa dikerjakan Dan untuk pertemuan selanjutnya kita sesokkan bersama-sama Oke Bu buru ahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siapa? Tidak 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 selamat menikmati terlebih dahulu ya pohon ketuanya disiapkan baik terima kasih kepada ketuanya putus selanjutnya yaitu presensi yang pertama adalah Amal Iis ya Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua Minggu kemarin kita belajar tentang apa? kuasa wajib dan kuasa yang sama hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah iman kepada malaikat Allah itu rukun iman yang berapa? dua malaikat itu apa yang tahu? makhluk Allah yang terbuat dari caira terus bagaimana cara kita mengimannya? dengan meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada baik untuk sifat-sifat malaikat ada yang tahu yang pertama apa? ya terus tidak maksiat terus yang ketiga ada ya terus ada memiliki kekuatan yang luar biasa baik disini ibu punya iman ya tentang malaikat dan tugasnya yuk kita sebutin bersama-sama ya yuk yuk yang pertama ada apa? jiri tugasnya terus ada nikahin tugasnya membaiki resmi terus ada is tugasnya mencabut nyawa terus mengunggungkan angir apa? di alam terus ada rogib apa? mencatat amal baik mencatat amal buruk itu apa? hati terus menjaga geraka dan yang terakhir titik luar apa? penyagaan jasa sudah semua terkait malaikat dan tugasnya sudah tahu ya untuk selanjutnya ibu mempunyai tekat tesisilang ya mohon mbak hasil ya disini ada tekat tesisilang tentang mengalah malaikat dan tugasnya nah nanti ini perkelompok-kelompok ya di sisi terkait kelompok ini ya tidak ada mendata dan menurun ya baiklah kelompok satu rukun imam kepada malaikat rukun imam kepada malaikat dua terus selanjutnya mbak mengisi tiga terima kasih hai 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 mereka yang bertubat menjaga pintu bahwa novia ya Hai ya Hai 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 MP3 hai 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 Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, sudah semua ya. Kita koresi bersama-sama ya. Tepuk tangan buat yang udah maju. Ya, yang pertama, yang kedua, rukun iman kepada malekat, jawabannya dua benar. Malekat yang bersuka menjaga hidup neraka yang ke 4 kali benar. Malekat yang bersuka menanyi di alam bubur benar-benar. Tempat hukuman bagi orang yang banyak berdosa neraka benar. Tempat balasan bagi orang yang banyak berbuat baik surga. Malaikat yang berdugas menyampaikan wahyu beberapa nabi dan rasul Malaikat yang berdugas mencatat amal buruk manusia Sifat malaikat takat benar Malaikat yang berdugas mencapai nyawa Israel Asal pencipta malaikat Nur Makhluk yang selesai pada Allah Ya mungkin cukup sedikit ya pembelajaran pada pagi menjalani siang hari ini Kita baca halal bersama-sama Masih Wa'alaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kejikiran Wabarakatuh Masih Yang ini Buka Yang ini Yang ini Apae Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Nah sebelum kita memulai pelajaran Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Silahkan Mbak Juro pimpin doa Sebelumnya Ibu absen dulu ya Asil, Juro, Novian, Irak, Sakit? Oh sakit, semoga yang sakit kita doakan agar cepat sembuh ya Berdoa mulai Selesai Nah sekarang Ibu mau tanya Kemarin kita itu belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Belajar tentang rukun Islam Ayo kita sebutkan rukun Islam semuanya bersama-sama Dari nomor pertama yang pertama Syahadat Ke dua Ketiga Ke empat Ke lima Ya betul semuanya Jadi pada pertemuan kali ini Kita itu akan membahas tentang Sepidolnya abis Kita ganti ya Tentang kuasa Nah sebelumnya Ibu punya tepukan Namanya tepuk kuasa Jadi seperti ini tepuknya Tepuk kuasa Tidak Nanti dulu Tepuk kuasa Tidak makan Tidak minum Tidak batal Jaga hati Jaga mulut Jaga mata Kur'an terus dibaca Sambil nunggu berbuka Tarawih Bangun sahuh Jangan lupa Kuasa Yuk kita sama-sama Tepuk kuasa Tidak makan Tidak minum Tidak batal Jaga hati Jaga mulut Jaga mata Kur'an terus dibaca Sambil nunggu berbuka Tarawih Jangan lupa Kuasa Ya Ya Nah sekarang Ibu mau tanya Apa sih itu kuasa Mbak Sil? Menahan diri Ya betul Mbak Jumro Menahan diri dari bayi Ya betul Jadi Puasa itu adalah Keadaan di mana Anak kita bisa menahan diri Dari sesuatu yang Membatalkan kuasa Dari terbitnya fajar Hingga terbenamnya Matahari Dengan syarat Ketentuan dan rukun tertentu Nah untuk selanjutnya Ada Syarat Kuasa Apa sih syarat kuasa itu? Jadi syarat kuasa itu ada dua Yang pertama ada Syarat wajib Dan yang kedua ada Syarat Syarat Ya betul Nah Apa sih itu syarat wajib? Jadi Syarat wajib kuasa itu adalah Syarat yang menyebabkan Seseorang Diwajibkan untuk melakukan kuasa Nah syaratnya yang pertama adalah Islam Yang kedua Balik Apa artinya balik? Sudah Dewasa Ya betul Yang ketiga Suci dari Hai dan Nifas Bagi perempuan Yang keempat Berakal Terus yang kelima Sedang menetap Jadi tidak berpergian Jadi orang yang berpergian itu boleh tidak melakukan Kuasa Nah yang kedua ada syarat sah Apa sih itu syarat sah? Jadi syarat syah kuasa itu Kondisi dimana Seseorang dikatakan Sah kuasanya Nah syarat kuasa Sah kuasa itu ada Ada empat Yang pertama Islam Kemudian Kumais Apa itu Kumais? Ya betul Mbak Eva Kemudian yang ketiga Suci dari Hai dan Nifas Dan yang terakhir Tidak dilaksanakan pada hari-hari yang diharamkan Jadi puasa itu ada ya Hari-hari yang diharamkan Contohnya seperti apa? Hari Hari Idul Fitri Ya betul Jadi kalau hari Hari Idul Fitri itu tidak boleh melaksanakan Kuasa Nah Setelah syarat Kita akan Membahas tentang Rukun Rukun kuasa Rukun kuasa itu ada berapa? Dua Ya Yang pertama Niat Sekarang ibu mau kalian Baca niat kuasa bersama-sama Ayo Bismillahirrohmanirrohim Nawa'ilu Sama'godin An'ada'i Fardisya'i Romadona Hadis Sanati Nila'ita'ala Ya betul Nah syarat yang kedua Yaitu Menahan diri Atau Im sak Jadi Orang yang kuasa itu harus Menahan diri dari Hawa nafsu Kemudian Apa ya? Hawa nafsu Misalnya Bajuhroh ini lagi kuasa Kemudian ada Mas Amal Di depannya Lagi makan Jadi Bajuhroh ini harus Bisa menahan Agar kuasanya tetap Berjalan Ya Nah sekarang Ibu mau kalian Bentuk menjadi dua kelompok Sudah? Sudah Ya Kelompok pertama Mendiskusikan tentang sesuatu yang membatalkan puasa Nah yang kedua Mendiskusikan amalan sunah pada saat berpuasa Yuk dikerjakan Sudah? Sudah Kelompok satu dan dua maju ke depan Perwakilan Yuk dibacakan Kelompok satu Yang membatalkan puasa satu makan dan minum dengan saja Ya betul Ya betul Ya betul Ya betul Terus Terus Tumpu pada siang hari Ya Meluat darah Hai dan nifat Meluat akal Dan merubah Nihat Kemudian Kelompok dua Amalan sunah saat puasa yang kelemah akan sahur Berbanyak setepang Berbanyak pembacaan Berbantuan dengan yang manis-manis Dan berbaca doa saat bua Ya tepungan semuanya Ya boleh duduk semuanya Jadi kita tadi membahas tentang apa? Puasa Membahas syaratnya Syaratnya ada berapa? Ada syarat wajib dan syarat Dan yang terbuat tentang rukun Puasa Ya Mungkin Pembelajaran kali ini kita cukupkan saja ya Sampai disini ya Yuk kita sama-sama membaca Alhamdulillah 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 Ya kurang lebihnya mohon maaf Setiaan dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Iyur Bisa dicopot Bisa dicopot Nggak bisa Boong selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sebetulnya kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya Mohon kutu kelas untuk memimpin doa Terima kasih ya mas Sebelum kita berdoa hari ini, kita absen terlebih dahulu ya Nofian, Asil, Laylatul Oke, masuk semua ya Ada yang tahu bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang Iman Kepada Kodok Dan Kodar Iman kepada kodar-kodar itu rupu iman yang ke? Ya, betul Jadi, yang dimampingkan iman kepada kododan-kodar adalah Kita percaya segala ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah SWT Di sini, iman itu artinya adalah Percaya Lalu, kodak itu adalah Suatu ketetapan yang masih bersifat sementara Lalu, ada kodar Kodar itu artinya ketetapan yang sudah terjadi Kodar dan kodar itu dimasukkan dengan takdir Takdir itu dibagi menjadi Wah, ada yang tahu enggak apa aja? Takdir mu'alak dan takdir bu'erom Kalau takdir mu'alak itu adalah takdir yang tidak dapat diubah Dan takdir mu'alak itu masih bisa diubah Nah, jadi takdir itu dua Yang pertama takdir mu'erom Dan yang kedua takdir mu'alak Kalau takdir mu'alak itu adalah takdir yang tidak dapat diubah Sedangkan takdir mu'alak itu adalah takdir yang masih bisa diubah Dalam ayat Al-Quran juga terdapat surat yang berisi tentang iman kepada kodoh dan kodar Dalam Quran surat Al-Qamar Ayat 54 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran Jadi Allah subhanahu wa'al itu menciptakan segala sesuatu itu sudah sesuai dengan ukuran Lalu contoh dari takdir mu'erom dan mu'alak Kalau misalkan takdir mu'erom itu yang tidak dapat diubah Contohnya seperti kelahiran, kematian, jodoh, bahkan hari kiamat Misalkan kita lahir itu hari apa, tanggal berapa, bulan apa Itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu mu'alak, contoh dari takdir mu'alak itu yang masih bisa diubah Contohnya adalah misalkan kesehatan Kita sakit, lalu kita ikhtiar, kita berobat ke rumah sakit Lalu kita minum obat tersebut, kita berdoa lalu Allah memberikan kesembuhan kepada kita Ada contoh perilaku Contoh perilaku yang menceritakan iman kepada kodoh dan kodar Yang pertama itu, mau bekerja keras dalam meraih sesuatu Berarti misalkan kita belajar nih, mau peringkat satu Berarti kita harus rajin belajar terus sampai kita bisa mendapatkan peringkat satu Lalu tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu Karena sesuatu yang kita raih itu bukan hanya karena usaha kita sendiri Tetapi juga karena atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Lalu ada mampu menyusul strategi khususnya dalam pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien Lalu ada bersyukur Kita itu harus bersyukur atas apa yang Allah Allah memberikan kepada kita Lalu ada bersabar Ketika kita mendapatkan ujian, kita itu harus bersabar Lalu ada hikmah Hikmah dari beriman kepada kodoh dan kodar Hikmah itu menjadi pribadi yang optimis dengan melakukan doa dan ikhtiar Lalu tidak memiliki perasaan keburuk kepada Allah maupun kepada makhluknya Tidak pantas bersikap sombong, mampu membedakan mana yang baik dan benar Lalu menjadi pribadi yang tidak pernah berputus asa Sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Belum Belum Oke kita ulang lagi ya Hari ini kita belajar tentang Iman kepada kodoh dan kodar Kodoh itu ketetapan yang masih rencana Kalau kodar itu sudah terjadi Takdir itu ada dua Yang pertama takdir Muburum Takdir muburum itu adalah Tidak dapat diubah Contohnya adalah Kelahiran Kematian Terus ada takdir Mu'alak Takdir mu'alak itu masih bisa Dirubah Contohnya adalah Kesehatan Terus ada ayat Al-Quran yang berisi tentang Beriman kepada kodoh dan kodar dalam Quran surat Al-Quran ayat Imamah Oke mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih atas perhatiannya Mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Selamat menikmati. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.